Intro Sebanyak 3 orang tersangka pengedar dan pemakaian narkoba berhasil diringkus oleh petugas satuan narkoba Polres Asahan saat akan melakukan transaksi di salah satu hotel di kota Kisaran. Selain menangkap ketiga tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 plastik klip sedang berisi narkoba seberat 0,75 gram, uang tunai sebesar 600 ribu rupiah, 4 pipet skop, dan 1 buah timbangan elektrik. Ada pun ketiga tersangka adalah Tahir Surbakti, Rudi Kurniawan, dan Rido Dinat. Penangkapan ketiga tersangka ini berdasarkan adanya laporan warga yang mengatakan akan terjadi transaksi narkoba di Jalan Cipto persis di depan Hotel Sejahtera Kisaran. Selanjutnya personil satuan narkoba Polres Asahan melakukan pengintaian ke lokasi. Yang diduga tadi dia si pengantar sangka yang kita tangkap dua orang, diamankan dua orang tadi di kota, kita pengembangan kemari karena mengaku diambil dari sini. Ternyata si K alias M. Pernah putih sementara dari sini kosong karena sudah sempat melarik. Dari masa sebelumnya bang? Ada tiga paket yang sudah dilawarkan. Ada pengawanan gak bang? Sementara tidak ada, karena tadi sempat melarikan diri dari rumah si K alias M tadi, jadi kita gledas di rumahnya. Sesampainya di TKP, personil melihat ketiga tersangka akan melakukan transaksi narkoba. Saat melakukan transaksi, unit satuan narkoba Polres Asahan langsung melakukan penangkapan, serta langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan barang bukti sebanyak tiga bungkus plastik kecil berisi sabu. Petugas sempat kewalahan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Hal tersebut dikarenakan kerumunan masyarakat yang datang untuk melihat kejadian penangkapan tersebut. Dari Sumatera Utara, tim melikutan Triberata TV, salam Triberata! Terima kasih telah menonton!